Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa cuaca ekstrim berdampak terganggunya pasokan beras yang mengakibatkan harga beras di berbagai daerah terus mengalami kenaikan. Salah satunya di pasar Sentral Majenis Sulawesi Barat, harga beras kini mencapai 30%. Akibat stok beras dari petani berkurang, harga beras terus mengalami lonjakan. Di pasar Sentral Majenis Sulawesi Barat, sejak beberapa pekan terakhir ini, harga beras terus melonjak tinggi. Harga beras jenis premium misalnya, per karung isi 25 kg naik dari 255 ribu rupiah menjadi 315 ribu rupiah. Harga beras lainnya, satu karung isi 25 kg beras, Madinah dari 250 ribu naik menjadi 300 ribu rupiah. Akibat dari tingginya harga beras ini, banyak dikeluhkan para pembeli dan pedagang. Pasokan berkurang dan gagalnya panen, menjadi penyebab melonjaknya harga beras. Salah satu pedagang beras mengatakan kenaikan harga beras terjadi secara bertahap sejak dua pekan ini. Penyebab kenaikan diduga karena cuaca ekstrim yang membuat petani gagal panen. Sekarang itu premium, Pak, sudah 300 lebih, 215 ribu rupiah. Beras apa saja yang naik itu? Macam-macam, Pak. Nah, premium ada dari Madinah, Meritur Madinah. Tapi hampir sama Merit, Pak, naik. Naik berapa? Dari sebelumnya? Dari sebelumnya, Pak, dari harga 200 ribu rupiah, masih jadi sekarang sudah 315 ribu rupiah. 315 ribu rupiah. Jadi naik sekitar 65 ribu rupiah. 65 ribu rupiah. Selain harga beras yang mengalami kenaikan, sejumlah harga barang-barang lainnya juga mengalami kenaikan. Akibat kenaikan harga beras, pedagang mengaku mengalami penurunan omset. Dari Majene, Ali Muhtar, Ainius melaporkan.